Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Kebangkitan Bangsa membentuk gugus tugas Bilkada. Gugus tugas tersebut akan menjaring sosok-sosok potensial masyarakat sintang untuk dimajukan guna bertarung dalam pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak di 270 daerah di Indonesia. Gugus tugas atau DES Pilkada yang dibentuk PKB ini akan melakukan penjaringan, pemilihan dan pemenangan para calon atau pesangan calon yang diusung PKB dalam Pilkada Serentak tahun 2020, di mana mekanismenya Dewan Pimpinan Pusat PKB akan bergerak bersama DPW, DPC, hingga pengurus ranting di seluruh Indonesia akan menjaring calon pimpinan terbaik yang akan diusung nanti. Mempulitaskan kepada kader yang mau maju untuk lebih dipulitaskan. Maka itu kan dikita terbuka untuk umum, kita buka pendaftaran untuk umum. Kalau kader yang mau daftar silahkan mendaftar, masuk ke semua orang. Sehingga nanti dari proses itu ada proses penjaringan, proses itu nanti dibawa juga ke jenjang-jenjangnya, ke DPW, ke DPP, nanti baru DPP yang melakukan pemenang-pemenang semua itu sesuai SP Gada tadi, dan sebagainya dari DPP. Mungkin kita hanya mengasih pengantar, pengantar bahwasannya, oh ini riwayatnya, ini kemulitasnya apa, ini yang lebih ini, lebih dominan ini, yang lebih ini. Nanti DPP juga akan melakukan supe daripada rekomendasi yang kita kasih tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PKB Kabupaten Sintang Muhammad Rizka Wahab mengatakan, hasil dari Raker Wheel yang lalu mengharapkan tiga daerah di Kalimantan Barat seperti Sintang, Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sambat untuk mengungsung salah satu kader terbaiknya maju dalam pilkada serentak tahun 2020. Mengharapkan tiga daerah di Kalimantan Barat yang melaksanakan pilkada, yaitu Sintang, Sambas, dan Kapuas Hulu diharapkan kalau bisa kadernya sendiri yang maju, yusul. Cuma tadi prosesnya kan ada, tentu kita tadi karena empat kursi itu kan ada yang terkait dengan partai yang lain. Tentu ada pembicaraan lebih lanjut kalau menyangkut hal tersebut, dan itu juga perlu sesuatu yang berkesinambungan, anti-mestri apakah tadi yang digandeng ini cocok dengan yang penggandeng, tentu komunikasinya lebih, komunikasi tahap lebih panjang berikutnya. Itulah proses ini dulu dilaksanakan, nanti juga kalau ada PKB yang maju, yang berdaftar, tentu mereka juga akan dilaksanakan fit dan propertis sama seperti calon yang lain, sehingga dari hasil fit dan propertis tadi, barulah ada pembicaraan kejenjang yang lebih jauh lagi. Untuk di Kabupaten Sintang ini sendiri, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Sintang yang berasal dari daerah pemilihan Ketungau, Sepauk Tempunat, daerah pemilihan Kayan, serta daerah pemilihan Sarawai Ambalau. Lukman, Sintang TV melaporkan.